Intro Penonton CokroTV, bertemu lagi dengan saya Karen Poru di acara Suara Karen Di tengah gencarnya dorongan untuk mempercepat diundangkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kita kembali diguncangkan oleh kejadian penculikan, penyekapan, pemerkosaan, serta penjualan Seorang anak perempuan berusia 14 tahun di Bandung Tidak berlebihan rasanya bila dikatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual Video ini akan mengisahkan sebuah rentetan peristiwa keji yang dialami oleh seorang anak perempuan Dan ternyata dia korban dari kegiatan perdagangan manusia yang diorganisir oleh orang-orang yang lebih dewasa Pada tanggal 28 Desember 2021, KSPPA Bandung mendapatkan berita melalui sosial media Bahwa telah terjadi penculikan, penyekapan, pemerkosaan, serta penjualan seorang anak perempuan berusia 14 tahun Langsung keesokan harinya, pada tanggal 29 Desember sore hari Tim Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak KSPPA Bandung yang diwakili oleh Michael Malayaki, Neneng, Balkis, dan Irma Mendatangi rumah korban dan meminta informasi kronologi kepada orang tua korban Untuk bercerita perihal kejadian yang telah menimpa anaknya Pada awalnya, korban enggan bercerita dan terlihat sangat terpukul Tim KSPPA melakukan pendekatan psikologi terhadap korban Sampai akhirnya korban pun bersedia untuk bercerita bahwa dirinya telah diculik oleh seorang yang ia kenal melalui Facebook Sebut saja namanya Iqbal Pemuda berusia 17 tahun, setelah beberapa kali korban menolak Korban diiming-imingi akan dibelikan handphone beserta baju baru Karena terbujuk oleh rayuan dia Maka korban pun mengikuti ajakan pelaku untuk bertemu di daerah Gedebage dan pergi bersama dengannya Dia dibawa menemui seorang pria yang dijuliki Deden Cobra berumur 40 tahun Di sana korban dicekoki minuman keras oleh keduanya Kemudian pemuda ini disuruh untuk membeli minuman keras oleh Deden Dan pada saat IEM pergi dalam keadaan mabuk korban disetubuhi oleh Deden Ketika Iqbal kembali dengan membawa minuman Kedua laki-laki jahanam itu kembali mencekoki korban dengan minuman keras Lalu setelahnya Deden menyetubuhi korban untuk kedua kalinya Setelah itu korban dibawa oleh IEM ke tempat kosnya Di sana korban disetubuhi oleh IEM Dan ternyata tragedi ini belum berakhir Pada hari berikutnya IEM menghubungi SOP 19 tahun untuk mendatangi tempat kos IEM SOP lalu datang menyetubuhi korban Lalu SOP menghubungi Luz istrinya yang berumur 17 tahun Untuk datang ke tempat kos sesampainya Luz di tempat itu SOP menyetubuhi korban kembali di depan istrinya Suatu kebejatan yang tidak terpikirkan oleh orang yang normal Tapi rentetan pelecehan dan kekerasan seksual itu ternyata hanyalah sebuah prosedur standar untuk masuk ke dalam kegelapan lainnya Perdagangan manusia Luz bersama Deden berkomplot untuk mempekerjakan korban sebagai pekerja seks komersial melalui sebuah aplikasi MiChat Dengan kisaran harga Rp150.000 sampai dengan Rp250.000 plus 2 bungkus rokok Dalam satu hari korban dipaksa untuk menerima 3-4 orang tamu per hari Dan apabila korban tidak menuruti keinginan para pelaku korban diancam serta dianiaya oleh Luz Setiap korban selesai menerima tamu IM menghubungi Luz dan SOP untuk membagi uang hasil penjualan korban Dalam beberapa hari mereka sudah mendapatkan puluhan pelanggan Dan melihat keuntungan tersebut keberadaan korban disembunyikan sehingga membuat orang tua korban melakukan pencarian Orang tua korban menghubungi Iqbal mempertanyakan keberadaan anaknya Iqbal mengatakan tidak tahu dan mengaku sudah mengantarkan korban di hari yang sama ketika ia menjemput korban Semenjak itu orang tua korban berusaha untuk mencari tahu keberadaan anak mereka ke rumah kerabat, teman-teman dan melalui media sosial Semenjak hilangnya korban ada yang menghubungi ayah korban melalui sosial media Yang mengatakan bahwa ia melihat foto korban terpasang di aplikasi MeChat Orang yang menghubungi tersebut bersedia untuk membantu orang tua korban menemukan anaknya Dua hari setelah menghubungi akun MeChat tersebut Akhirnya penghubung mendapatkan balasan dan segera memberi tahu kepada orang tua korban Orang tua korban beserta kerabat memancing pelaku untuk keluar Tetapi pelaku mengundang penghubung untuk datang ke tempat kosnya Keluarga korban pun membuntuti penghubung menuju ke tempat kos balong Sementara ayah beserta kakak korban mendatangi rumah RT meminta izin untuk melakukan penyergapan terhadap pelaku yang telah menculik anaknya Keluarga korban yang membuntuti menahan pelaku agar tidak Melarikan diri sambil menunggu orang tua kakak korban beserta RT datang Setelah keluarga korban berkumpul mereka membawa pelaku ke polsek terdekat untuk dimintai keterangannya Disinilah kasus mulai dikembangkan oleh Polres Tabes Bandung Kami tim komite solidaritas pelindung perempuan dan anak KSPPA Sebagai pendamping korban Pergi bersama korban dan orang tuanya ke Polres Tabes Bandung pada tanggal 30 Desember Korban masih dalam keadaan terguncang Ibu korban tidak berhenti menangis Ibu korban berbisik kepada saya sambil menangis Hancur sudah masa depan anak saya Mbak Karen Hati kami pun hancur mendengarnya Betapa biadabnya para pelaku ini Keluarga ini sedang dalam kesulitan Dan sangat memprihatinkan Anak ini tidak mau makan Kadang terdiam kosong Menangis berteriak Anak ini perlu bantuan psikologis dan pemulihan trauma Yang intensif Begitu pula keluarga korban yang kita bisa kategorikan sebagai secondary victim Keluarga korban pun butuh pemulihan secara psikologis Untuk perkara penculikan Diperkirakan pihak kepolisian akan menerapkan pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara Paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun Dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah Diperkirakan pasal ini akan berlapis Tindak pidana pencabulan perdagangan anak Yang dilakukan para pelaku Yang dapat dikenai pasal 82 ayat 1 Junto pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun Dan denda paling banyak 5 miliar rupiah Pada saat ini Polres Tabes Bandung sudah menangkap 7 dari 20 pelaku 20 pelaku? Ini kejahatan yang terorganisir Dan bukan hanya satu pelakunya Mari kita dukung polisi untuk menuntaskan kasus ini Sementara tersangka utama Deden Kobra masih dalam pencarian polisi Yang bersangkutan juga diduga dicari oleh sebuah ormas di Bandung Karena diduga menjual nama ormas tersebut dalam melakukan operasi bejatnya Orang ini sedang buron Saya minta apabila masyarakat ada yang pernah melihat keberadaan orang ini Segera laporkan ke pihak kepolisian Dia adalah mucikari bejat otak intelektual Di balik penjualan anak korban Kepada laki-laki hidung belang Semoga korban dan keluarganya Diberi kekuatan menghadapi proses peradilan ini Semoga mereka diberikan keadilan Pemulihan dan korban kembali dapat menjalani kehidupannya Dan menata kembali masa depannya Yang diambil paksa oleh orang-orang yang bernyawa namun tak berotak dan tidak punya hati Mereka sekumpulan iblis yang harus dihukum seberat-beratnya Sahkan segera RUU TPKS Dan hentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Sampai jumpa di suara keren berikutnya Stop violence, speak up Terima kasih Sub indo by broth3rmax